Bakti Pendekar Binal Jilid 32. Apakah sahabat tidak tahu bahwa di sini masih ada benda lain yang jauh lebih bagus daripada tikus ucap Giyok Long dengan menyesal. Si baju hitam mengerling ke arah Bu Yung Kiu dan Ti Pengkoh, katanya dengan tertawa aneh, anak murid perguruan kami sama berpendapat perempuan tidak lebih menarik daripada tikus. Giyok Long menarik Bu Yung Kiu menjauh Isyao Hai Chi dan Hon Nwan Sen Kong, habis itu baru bicara dengan tertawa, tapi harta mestika apakah juga tidak lebih menarik daripada tikus? Harta mestika? Dimana tanya si baju hitam, matanya mencorong menandakan kerakusannya. Giyok Long memberi tanda ke arah Bu Yung Kiu di belakang sana dengan lirikan mata, sedangkan mulutnya berkata dengan tertawa, ada kedua saudara ini, aku tidak berani menjelaskan. Sungguh aku merasa heran pada diriku sendiri, mengapa tidak sejak dulu-dulu ku sembelih kau, ucap Si O Hai Chi sambil mengangkat pundak. Haha, ku kira tidaklah mudah jika orang seperti engkau juga ingin membunuh diriku, E.J. Giyok Long. Dalam pada itu kelima orang berbaju hitam telah saling memberi tanda ke depan mata, setelah menjinjin sangkar besi, segera mereka melangkah ke gua di belakang sana. Cepat Si O Hai Chi menyelingap maju mengadang di depan mereka, katanya dengan tertawa, di belakang sana tiada tikus, lebih baik silakan kalian pulang saja. Kau berani merintangi kami jengek si baju hitam tadi. Bukan aku merintangi kalian, tapi kalian yang salah jalan, untuk keluar kalian harus menuju ke depan sana, kata Si O Hai Chi. Sebaiknya sahabat harus tahu bahwa meski kau tidak berani makan tikus, tapi tikus berani makan kau, kata Si Baju hitam dengan terkekeh-kekeh. Si O Hai Chi tertawa, katanya, tapi sudah beberapa hari aku tidak mandi, dagingku sangat kotor, mungkin tikus juga tidak mau. He he, bagus, kau ini memang lucu, nyalimu juga tidak kecil, sampai di sini, sekonyong-konyong cambuknya yang hitam gelap entah terbuat dari apa dan cukup berbobot itu terus menyabat. Tapi sekali meraih dapatlah Si O Hai Chi menangkap ujung cambuk, ucapnya dengan tertawa, mungkin sahabat belum tahu, meski aku agak pusing menghadapi kawanan tikus, Tapi terhadap manusia, biasanya aku tidak takut. Air muka si baju hitam berubah karena cambuknya terbetot oleh Si O Hai Chi, sekuatnya ia menarik, tapi cambuk itu seperti sudah lengket di tangan Si O Hai Chi, biarpun diakerahkan sepenuh tenaga juga tidak mampu merebutnya kembali. Jika tikus tidak kenal aku, maka aku pun tidak kenal tikus, kata Si O Hai Chi dengan tertawa, Saya umpama kalian menangkap habis semua tikus di dunia ini juga tak ku peduli, tapi kalian hendak mengincar urusan lain, terpaksa aku harus bertindak. Bila kau tidak mengganggu kami, tentu kami pun takkan mengganggumu, tapi kalau kau hendak merintangi kami, terpaksa kami pun tidak sungkan-sungkan lagi padamu, jengek si baju hitam. Habis berkata, kembali mulutnya mengeluarkan suara menyemprit seperti tadi. Dua orang temannya segera membuka pintu sangkar yang dipegangnya, tikus yang tadinya berjubel di dalam sangkar segera melompat keluar terus menerjang ke arah Si O Hai Chi. Tentu saja anak muda itu terkejut, sementara itu berpuluh dan beratus ekor tikus telah melompat ke atas tubuhnya, ia gigit, ia jerit, Si O Hai Chi menjadi kebuakan dan merasa muak pula. Sebisanya dia mengebas sini dan memukul sana, tapi kawanan tikus itu tetap sukar diusir. Terpaksa tangan yang memegang ujung cambuk itu dilepaskan. Tapi serentak kelima cambuk lawan lantas menyabatnya tanpa kenal ampun. Padahal seluruh tubuh Si O Hai Chi sudah penuh tikus, gerak-geriknya menjadi tidak leluasa, terpaksa sembari berkelitiap pun melompat mundur sambil berteriak, Han Wan Sam Kong, kenapa engkau tidak membantuku? Ayo, lekas. Dia tidak berteriak minta tolong kepada tip pengkoh, sebab sudah dilihatnya nona itu telah meringkuk di pojok sana dengan ketakutan. Namun wajah Han Wan Sam Kong sendiri juga berubah pucat, perlahan-lahan ia melangkah maju dengan ragu. Si baju hitam tadi membentak bengis, Han Wan Sam Kong, setelah kau tahu kami ini anak murid siapa, masih juga kau berani ikut campur. Oke tu kui Han Wan Sam Kong melengat, akhirnya ia pun mundur teratur. Han Wan Sam Kong, memangnya kau pun seperti perempuan, takut pada tikus teriak Si O Hai Ji. Namun Han Wan Sam Kong malahan terus berpaling ke sana dan tidak memandangnya lagi. Tikus yang merambat ketubuh Si O Hai Ji bukannya berkurang, bahkan bertambah banyak, ia merasa sakit, gatal dan pegal, entah sudah berapa tempat tubuhnya digigit tikus. Sedangkan kelima lawan masih terus menghujani sabatan padanya. Baru sekarang Si O Hai Ji benar-benar agak gugup. Biasanya menghadapi persoalan apapun dia dapat berlaku tenang, tapi kawanan tikus yang berbulu menyeramkan ini benar-benar membuatnya kelabahkan. Hahaha. Orang yang mengaku dirinya paling pintar di dunia ternyata kewalahan menghadapi tikus, demikian Kang Giok Long berolok-olok dengan bergelak tertawa. Hi, Kang Si O Hai Ji, bilakah pernah kau bayangkan akan mati di kerubut tikus? Dalam pada itu tubuh Si O Hai Ji sudah kena dicambuk beberapa kali, dalam keadaan tak berdaya ia berkata dengan menyesal, sungguh tak tersangka aku akan. Pada saat itulah sekonyong-konyong bayangan orang berkelebat, tahu-tahu salah seorang berbaju hitam telah kena dicengkeram dari belakang terus dilemparkan ke sana, cambuknya juga kena dirampas seorang. Tentu saja keempat orang berbaju hitam yang lain menjadi kaget dan murka, sambil mengeram cambuk mereka terus menyabat ke arah si penyatron itu. Tapi aneh, entah mengapa cambuk mereka tidak mau turut perintah lagi, tahu-tahu malah saling sabet sendiri. Terdengar Si O Hai Ji berseru dengan tertawa, ah, Hoa Bu Keat, tak tersangka kau pun datang kemari. Pendatang ini memang betul Hoa Bu Keat adanya. Kecuali ilmu silatih Hoa Ciap Giok yang sakti ini siapa pula yang dapat membuat keempat orang itu saling serang di antara tawan sendiri. Sudah tentu Si O Hai Ji merasa lega melihat kedatangan Hoa Bu Keat. Ken Giok Lang juga gembira melihat kedatangannya, disangkanya tujuan Hoa Bu Keat menolong Si O Hai Ji hanya supaya anak muda itu tidak mati di tangan orang lain, sebab ia tahu Hoa Bu Keat bertekad akan membunuh Si O Hai Ji dengan tangannya sendiri. Begitulah maka hanya sekejap saja setelah Hoa Bu Keat mengayun cambuknya, kawanan tikus yang menempel di tubuh Si O Hai Ji telah diusirnya semua. Kelima orang berbaju hitam tadi sama melenggong ketakutan, mereka pandang Hoa Bu Keat dengan melongot, cambuk tidak berani lagi sembarangan menyerang. Si baju hitam yang menjadi kepala itu bertanya dengan tergagap, Siah, siapakah sahabat ini? Mengapa ikut campur urusan orang lain? Si, umpama kau tidak kenal diriku, seharusnya kau kenal kungfu yang kumainkan jawab Hoa Bu Keat dengan acuh-ta'acuh. Si baju hitam berpikir sejenak, serunya kemudian dengan muka pucat, Ih, Ih Hoa Jiap Giok. Betul, kata Bu Keat. Nyali si baju hitam menjadi ciut, katanya, baiklah, apabila orang Ih Hoa Keong berada di sini, terpaksa kami mundur saja. Setelah sekujur badanku dikencingi kawanan tikus kalian, lantas kalian mau pergi begini saja kata Siah Hai Ji dengan tertawa. Ucapan ini mungkin belum sesuai untuk dikemukakan olehmu, jengek si baju hitam. Kalau cuma saudara. Hektometer. Kalian menghina di atanya Hoa Bu Keat. Hektometer kembali si baju hitam mendengus. Bu Keat tersenyum, katanya, jika begitu, jangan pakai bantuan tikus, boleh kalian coba bertempur lagi dengan dia, boleh kalian berlima maju sekaligus, dan aku pasti takkan ikut campur. Dengan menyeringai si baju hitam berkata, asalkan saudara tidak ikut campur, bocah ini. Belum habis ucapannya, tahu-tahu bogel mentah Siah Hai Ji sudah menyambar tiba. Jelas dia melihat pukulan Siah Hai Ji itu, tapi dia justru tidak mampu mengelak, belum lagi campurnya bekerja, tahu-tahu orangnya sudah kena ditonjok mencelat. Serentak keempat orang lainnya juga menubruk maju, tapi Siah Hai Ji tonjok sana dan pukul sini, hanya sekejap saja kelima orang itu sudah dihajarnya hingga babak belur dan terkapar di sana-sini. Nah, sekarang kalian sudah tahu keliayannya tidak tanya Bu Keat dengan tersenyum. Kelima orang itu tiada satupun yang sanggup bicara lagi, semuanya menggelepak di tanah, merangkak bangun saja tidak mau. Siah Hai Ji tertawa, katanya, haha, manusia ternyata lebih berengsek daripada tikus, tidak tahan sekali dua kali pukul. Kawanan baju hitam itu tidak berani menjawab dan juga tidak berani bergerak. Sedangkan Oketukui Hanwan Senkong berulang-ulang memberi tanda kedipan metu dan gerakan tangan kepada Siah Hai Ji, maksudnya supaya Siah Hai Ji melepaskan pergi orang-orang itu. Dengan berkerut kening Siah Hai Ji berkata pula, kini tanganku tidak gatal lagi, kenapa kalian tidak lekas berdiri? Tapi kawanan baju hitam itu tetap tidak mau berdiri, bahkan tubuh mereka terus meringkuk seperti ebi. Hahaha, sudah tua begini, pakai lagak manja seperti anak kecil, memangnya kalian minta dibangunkan mak guru kalian. Demikian Siah Hai Ji berolok-olok pula. Kelima orang yang tadinya masih gemetaran, kini sama sekali tidak bergerak lagi. Sekonyong-konyong Hanwan Senkong melompat maju, sekali cengkeram ia tarik salah seorang itu dan diperiksanya, seketik air mukanya berubah kaget, perlahan ia lepaskan kembali si baju hitam, lalu berkata dengan menyesal, mungkin mereka takkan berdiri untuk selamanya. Rupanya kelima orang itu sudah mati. Sinar lampu bergoyang-goyang, agaknya lampu itu sudah kehabisan minyak. Di bawah cahaya lampu yang guram, wajah si baju hitam, yang tadinya pucat menghijau itu kini bertambah hijau kelam seperti lumut di batu tepi kolam. Setelah mayat si baju hitam dilepaskan Hanwan Senkong, dari mulut, hidung dan telinganya lantas merembes keluar darah, bahkan darahnya juga bersemuk hijau-hijauan. Sio Hai Ji melengat, katanya, hanya kena tonjok satu dua kali saja, masakan mereka lantas membunuh diri. Mungkin mereka mengira kau takkan mengampuni mereka, kata Bu Koat. Biarpun sekujur badanku penuh kencing tikus juga tidak nanti ku bunuh mereka, ujar Sio Hai Ji. Mungkin orang-orang ini sudah terlalu banyak mengganyang tikus sehingga pikiran mereka pun dangkal seperti tikus. ingin mati lantas bunuh diri, kematian para anak kura-kura ini cukup cepat juga, kata Oke Tuk Woi. Ya, apakah di dalam mulut mereka sudah mengulung sesuatu racun sehingga setiap saat mereka siap untuk mati, ujar Sio Hai Ji. Hanwan Senkong coba mementang mulut salah seorang berbaju hitam itu, segera mengalirlah air kental berwarna hijau dengan bau busuk yang memuakan. mulutnya ternyata sudah berubah menjadi sebuah lubang belaka, gigi satu gigi saja tidak kelihatan. Nihai amat racun ini, hanya sebentar saja gigi manusia juga dihancurkan, seru Sio Hai Ji. Kalau betul, racun para anak kura-kura ini ternyata disembunyikan di sela-sela gigi, kata Oke Tuk Woi. Tapi mengapa mereka harus membunuh diri ucap Sio Hai Ji sambil berkerut kening. Aku kan tiada maksud membunuh mereka, juga tidak ingin memaksa pengakuan mereka. Barangkali mereka memang sudah bosan hidup. Hanwan Senkong coba menggelebdah badan si baju hitam, tapi hanya sedikit uang perak yang ditemukan, selain itu tiada terdapat sesuatu benda lain. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba Oke Tuk Woi membuka baju mayat itu dan berseru, ini dia, disinilah jawaban teka teki yang ingin kau ketahui. Kiranya di dada orang itu jelas tertulis sepuluh huruf besar. Kesepuluh huruf itu pun bersemuh hijau, tampaknya ditulis dengan dibakar sehingga mendekuk cukup dalam di dalam daging, jelas tak dapat dihilangkan selamanya. Kesepuluh huruf itu berbunyi, anak murid bugeh, boleh dibunuh tidak boleh dihina. Siow Hai Ji berguma mengulang-ulang tulisan itu, apa artinya kalimat tulisan ini? Artinya mereka diharuskan membunuh diri apabila tidak mampu melawan orang agar majikan mereka tidak kehilangan pamor, ujar Hanwan Senkong. Kalau sekarang mereka tidak bunuh diri, setelah pulang nanti mungkin mereka akan mati dengan care yang lebih seram. Maksudmu mereka takut mendapatkan hukuman berat dari majikan bila mana mereka pulang, maka mereka lebih suka bunuh diri saja di sini, begitu Siow Hai Ji menegas. Ya, jawab Hanwan Senkong. Tapi majikan mereka kan tidak tahu menahu bila anak buahnya dihajar orang di sini, asalkan mereka sendiri tidak omong, memangnya aku dapat menyiarkan kejadian ini? Bisa jadi anak kura-kura ini suka mengukur orang lain dengan perut mereka sendiri dan mengira tahu. Bukan, bukan ini alasannya, tiba-tiba Bu Keat menyela. Habis apa alasannya tanya Siow Hai Ji. Dengan tenang Bu Keat menjawab, waktu kulihat mereka, jumlah mereka ada tujuh orang. Betul jika begitu, kata Okep Tukwui. Mereka berlima yang masuk, dua orang lagi semunyi di tempat gelap, melihat gelagat tidak menguntungkan mungkin sejak tadi mereka sudah kabur. Kelima orang ini yakin kejadian ini pasti akan dilaporkan oleh kedua temannya itu, daripada nanti mengalami hukuman keji, mereka lebih suka mati sekarang dengan bebas. Waktu kau masuk kemari apakah tidak melihat kedua orang itu tanya Siow Hai Ji pada Bu Keat? Begitu mendengar teriakan Bu segera kuterjang kemari sehingga tidak memperlihatkan urusan lain, jawab Bu Keat. Mendadak Siow Hai Ji tepuk kepalanya sendiri dan berteriak, selaka, kita asyik bicara mengenai kawanan tikus ini sehingga sama sekali tidak tahu beberapa orang telah mengeluyur pergi sejak tadi. Han Wan Sem Kong celingukan sekelilingnya dan ikut berseru, betul, anak jadah Si Kang itu pun ikut kabur. Dengan gemas Siow Hai Ji berkata kepada Bu Keat, Waktu kau masuk tadi, kulihat wajahnya menampilkan rasa senang, sebab disangkanya kedatanganmu hendak membunuhku lagi, kemudian mungkin melihat gelagatnya tidak menguntungkan dia, maka cepat-cepat ia mengeluyur pergi, ai, bocah ini memang setan alas yang cerdik, seharusnya sejak tadi kuawasi dia. Bu Keat terdiam sejenak, katanya kemudian dengan tersenyum tawar. Dia mau pergi sendiri juga ada baiknya, ucapnya. Jadi sejak tadi kau pun sudah melihat dia tanya Siow Hai Ji. Ya, rasanya kulirik dia sekejap, kata Bu Keat. Tapi tetap kau biarkan dia pergi? Bu Keat menghela nafas, katanya, Ya, jelek-jelek aku telah berkawan dengan dia setian lama. Tapi mengapa kau biarkan dia membawa serta Bu Yung Kiu teriak Siow Hai Ji? Melengak juga Bu Keat mendengar Bu Yung Kiu dibawa lari Kang Giok Long, cepat ia menegas, Nona Bu Yung maksudmu? Nona Bu Yung berada bersama dia? Memangnya kau tidak melihatnya tanya Siow Hai Ji. Aku cuma melihat di sampingnya ada seorang perempuan, tak terduga kalau dia itu Nona Bu Yung, tutur Bu Keat dengan gegetun, waktu itu yang ku perhatikan hanya dirimu, ditambah lagi sinar lampu yang suram sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Tampaknya kau pun seperti aku, biji metu kita ini perlu dikorek keluar untuk dicuci, ucap Siow Hai Ji sambil menyengir. Mendadak Han Wan Sen Kong menepuk bahu Siow Hai Ji dan berseru, Hi, kenapa Nona yang datang bersamamu itu pun ikut kabur? Hi, ya seru Siow Hai Ji sambil berkerut kening. Kenapa ia pun kabur? Apakah dia takut bertemu dengan Hoa Bu Keat? Siapa Nona itu tanya Bu Keat? Namanya Tip Pengkoh, kenal tidak? Namanya baru sekarang ku dengar. Dengan jarinya Siow Hai Ji ketuk-ketuk dahi sendiri, ucapnya, jika kau tidak kenal dia, mengapa dia kabur? Sungguh sukar dimengerti, tiba-tiba ia menyambung pula dengan tersenyum getir, ya, mengapa aku melupakan dia adalah seorang perempuan? Seorang perempuan bila mana dia merasa harus pergi, maka seketika juga dia akan pergi dan tidak perlu pakai alasan apa segala. Tapi bila kau kira dia pergi tanpa alasan, dia justru dapat mengemukakan berpuluh-puluh alasan, sedangkan alasannya itu bagi kaum lelaki jangan harap akan dapat memahaminya selama hidup, sambung Hon Wan Sem Kong sambil bergelak. Tentang perginya Tip Pengkoh memang ada alasannya, bahkan alasannya cukup kuat. Soalnya Hoa Bu Keat memang kenal dia, bahwa Hoa Bu Keat tidak tahu nama Tip Pengkoh adalah karena waktu di sana si Nona tidak memakai nama Tip Pengkoh. Dan dengan sendirinya Tip Pengkoh sendiri juga sangat kenal Hoa Bu Keat. Maka begitu nampak munculnya Hoa Bu Keat, seketika air muka Tip Pengkoh berubah pucat, cepat ia berpaling ke arah lain. Ia tunggu setelah merasa dirinya tidak diperhatikan Hoa Bu Keat, dengan kecepatan luar biasa ia lantas mengeluyur keluar. Dalam khawatir dan gugupnya ia pun tidak tahu bahwa masih ada orang lain yang ikut kabur di belakangnya. Meski di mulut gua mayat bergelimpangan dan tampak mengeramkan, tapi pemandangan alam di luar ternyata indah permai. Sementara itu sudah dekat dengan senja, angin meniuk silir membawa harum bunga yang lembut. Tip Pengkoh menarik napas panjang-panjang, entah bagaimana perasaannya sekarang. Selama belasan tahun, untuk pertama kali ini dia mendapatkan kebebasan, untuk pertama kalinya dia berdikari, apa yang dilakukannya dapat diperbuat sekehendaknya, ingin kemanapun tidak ada yang melarang. Tapi sekarang dia justru tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia hanya tahu dirinya sekali-kali tidak boleh tinggal di sini, sekali-kali tidak boleh dilihat Hoa Bu Keat. Maka dia harus lari dan lari terus ke tempat yang jauh. Menyusul Kang Giok Lang juga ikut mengeluyur keluar. Semula dia kegirangan melihat kedatangan Hoa Bu Keat, tapi segera dilihatnya pula sikap Hoa Bu Keat terhadap Siou Hai Ji sudah berubah, segera pula ia merasakan gelagat tidak menguntungkannya. Kalau bicara melihat gelagat dan cepatnya berbalik haluan mengikuti arah angin, mungkin Siou Hai Ji bukan tandingan Kang Giok Long, anak Kang Piat Ho ini benar-benar licin, lebih licin daripada belut. Bahwa diang-diang Ti Pengkoh mengeluyur keluar, hal ini pun membuat heran Kang Giok Long. Dia tidak jelas hubungan antara Si Nona dengan Siou Hai Ji dan Hoa Bu Keat, tapi dia yakin hubungan antara Si Nona dengan mereka pasti luar biasa. Dan begitu Ti Pengkoh mengeluarkan ginkangnya, Kang Giok Long bertambah terkejut pula. Betapa hebat ginkang Si Nona sungguh menakjubkan, yang aneh ialah gayanya yang anggun dan khas itu tampaknya berbeda dengan ginkang umumnya, gayanya malahan lebih mirip dengan ginkang Hoa Bu Keat yang tiada taranya. Seketika terbelalak metu Kang Giok Long, ia terkejut dan heran, tiba-tiba timbul suatu pikirannya, cepat ia tarik buyung kiu dan memburu ke arah Ti Pengkoh. Setiap kesempatan apapun memang tidak pernah disiasiakan oleh Kang Giok Long. Hanya saja ia pun tidak menyadari bahwa walang hendak menangkap Tong Grek, di belakangnya mengincar pula burung gereja, ternyata dua orang lagi secara diam-diam juga mengikut di belakangnya. Waktu Siou Hai Ji, Hoa Bu Keat dan Hoa Nwan Sen Kong keluar, kecuali mayat yang bergelimpangan di luar gua, tiada bayangan seorang pun yang terlihat. Siou Hai Ji berkata dengan menyesal sambil memandangi mayat-mayat itu, meski orang-orang ini datang bersama Kang Giok Long, tapi mayat mereka tak diurus sama sekali oleh bocah itu, rasanya kita harus. Urusan ini tak perlu kau risaukan, menanam orang mati adalah kepandaianku yang khas, ucap Han Wan Sen Kong. Habis, apa yang harus ku kerjakan? tanya Siou Hai Ji dengan tertawa. Bila mana aku menjadi kau, secepatnya akan ku gali sebuah lubang besar, tapi bukan liang untuk mengubur orang-orang mati ini, melainkan untuk bersembunyi bagimu sendiri, dan paling baik lagi jika selamanya tidak muncul lagi ke muka bumi ini, kata Oke Tukui dengan sungguh-sungguh. Jika aku tidak mau Siou Hai Ji tertawa. Jika kau tidak mau sembunyi, maka kau harus bersiap-siap menghadapi seorang lawan yang paling keji, paling ganas, paling memuakan dan paling membuat kepala pusing. Jangan-jangan yang kau maksudkan ialah si Bu Geh, tanpa gigi. Betul, gue Bu Geh. Tapi kelima orang itu kan bukan aku yang membunuhnya, kata Siou Hai Ji. Memangnya kau kira dia tahu aturan kata Han Wan Sem Kong. Pokoknya asalkan kau menyentuh anak muridnya, maka takkan pernah habis urusanmu dengan dia. Siou Hai Ji berkedip-kedip ucapnya, tapi dari mana pula dia mengetahui akan diriku? Keparat itu selalu mengetahui dengan caranya sendiri, kata Oke Tukui. Dapatkah dia menemukan aku? Orang lain mungkin tidak, tapi dia mempunyai caranya sendiri untuk menemukan kau. Siou Hai Ji menarik nafas dalam-dalam, tanyanya, sedemikian lihat caramu melukiskan manusia tanpa gigi itu, sesungguhnya siapakah dia? Kep Ji Sisyu, pernah kau dengar sebutan ini? Nah, dia adalah si tikus dari kedua belas lambang kelahiran itu. Haha, ku kira siapa, tahunya Kep Ji Sisyu yang kau maksudkan, Siou Hai Ji bergelap tertawa. Tokoh-tokoh cap Ji Sisyu itu sudah pernah ku kenal, tampaknya juga tak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Siapa di antara mereka yang pernah kau kenal? Tanya Oke Tukui. Ada sapi, ada kambing, dan ada ular, bukankah semua ini lebih lihai daripada tikus? Jika kau anggap Kep Ji Sisyu sama seperti si ular, maka celakalah kau, ucap Oke Tukui dengan tersenyum kecut. Di antara Cap Ji Sisyu, justru si tikus Kui Buge inilah yang paling lihai, biarpun kesebelas lainnya ditotal menjadi satu juga tak dapat melebih dia lihainya. Oh, ya siou Hai Ji terkesiap. Terkenalnya Cap Ji Sisyu justru dimulai oleh Kui Buge, tutur Hanwan Semkong. Waktu mereka sedang jaya-jayanya, bila mana orang Kang Ou mendengar sebutan Cap Ji Sisyu, mungkin malamnya tak bisa tidur nyenyak. Tak kalah mana mungkin kau belum lagi lahir. Menurut ceritamu ini, rasanya aku harus bersyukur tidak dilahirkan pada masa itu, ucap Siou Hai Ji dengan tertawa. Tidak perlu orang lain, umpamanya Cap Toa Oke Jin kami saja kan juga tergolong manusia-manusia yang tidak gentar pada langit atau takut pada bumi, tapi bila mendengar nama Gui Buge, sedikitnya kepala kami bisa pusing selama beberapa hari. Baru sekarang Siou Hai Ji merasakan gawatnya Gui Buge itu, katanya, wah, tokoh yang dapat membuat kepala pusing Cap Toa Oke Jin, pasti tidak boleh dibuat main-main. Aku pun pernah mendengar namanya, tiba-tiba Hoa Bu Koat menimbrung. Hah, mungkinkah Ihoa Kiong juga kepala pusing terhadap si tikus Siou Hai Ji berseloroh? Waktu mau berangkat, guruku menyuruh aku khusus harus memperhatikan dua orang, satu di antaranya Ialah Gui Buge, tutur Bu Koat, dan seorang lagi tanya Siou Hai Ji. Seorang lagi Ialah Yan Lentian, Yan Tai Hiap, jawab Bu Koat. Nah, tidak salah bukan ucapanku, kata Oke Tuk Wui. Sampai-sampai tokoh macam Ihoa Kiong Chu juga segan padanya dan menjajarkannya dengan Yan Lentian, maka dapat kau bayangkan betapa lihainya. Di mana dia sekarang tanya Siou Hai Ji pula setelah terdiam sejenak. Sebabnya Cap Ji Siou Shou agak terdesak selama beberapa tahun terakhir ini justru lantaran Gui Buge mendadak menghilang pada belasan tahun yang lalu, tutur Roket Tuk Wui. Ada orang bilang menghilangnya itu lantaran diadil lukai oleh Ihoa Kiong Chu, maka sengaja menyembunyikan diri. Ada pula kabar bahwa dia hendak meyakinkan sejenis ilmu sakti, maka tidak ingin ditemui orang. Setelah menghela nafas panjang, lalu ia menyambung, konon bila mana ilmu saktinya itu sudah berhasil diyakinkan, maka ilmu silat yang dimiliki Ihoa Kiong Chu dan Yan Lentian akan berubah seperti permainan anak kecil. Hektometer, ilmu silat Ihoa Kiong Chu selama nyatakan seperti permainan anak kecil, jengek Hoa Bu Koat. Sudah tentu mungkin sekali dia cuma membual saja, Ujar Roket Tuk Wui. Tapi apapun juga kuharap ilmu sakti yang dia yakinkan itu mudah-mudahan akan gagal. Coba menurut pendapatmu dia bersembunyi di mana tanya si Yohai Ji. Kalau dia sudah sembunyi, biarpun setan juga tak dapat menemukan dia, kata Oket Tuk Wui. Si Yohai Ji berkerut kening, gumamnya, jangan-jangan dia sembunyi di kusan, orang yang disebut kedua Awi yang bersaudara sebelum ajal mereka itu jangan-jangan si tikus ini. Mendadak ia tepuk pundak Han Wan Sen Kong dan berseru dengan tertawa, setelah menanam orang mati apapula yang ingin kau lakukan. Sebenarnya aku ingin mencari lawan berjudi lagi, jawab Oket Tuk Wui. Tapi demi mengingat Gui Bugja sudah muncul, selera berjudiku lantas lenyap. Jika begitu ku harap engkau suka mengantar harta benda di dalam gua ini untuk dikembalikan kepada Tuan Hapui, berbareng itu supaya diberitahukan padanya siapa yang telah menyembunyikan harta bendanya ini, kata Si Yohai Ji. Lalu dengan tertawa ia menyambung, asalkan sudahkah serahkan kembali padanya, bahwa kemudian harta benda ini akan kasihkat lagi dengan taruhan adalah soal lain. Sebab Tuan Hapui juga gemar mengadu jangkrik, juga sangat suka makan ang siobak, bila mana kau taruhan dengan di dalam hal makan daging pasti dia takkan menolak. Seumpama Han Wan Sen Kong hendak menolak permintaan Si Yohai Ji juga tidak keburu lagi, sebab sebelum habis ucapannya, secepat terbang Si Yohai Ji telah menarik Hoa Bukat dan berlari pergi. Oket Tuk Wui Han Wan Sen Kong geleng-geleng kepala dan menyengir, gumamnya, keparat. Kalau Kang Si Yohai Ji sudah minta sesuatu padamu, jangan harap kau dapat menolaknya. Di tengah jalan Si Yohai Ji lantas menceritakan pengalamannya kepada Hoa Bukat. Sudah tentu Bukat tercengang heran, ia pun tidak habis pikir sesungguhnya permainan apakah yang sedang dilakonkan oleh Tong Sian Sing yang misterius itu, mau tak mau ia pun mulai menaruh curiga terhadap asal-usul tokoh aneh itu. Kemudian ia pun menceritakan pengalamannya. Dengan sendirinya Si Yohai Ji merasa heran, katanya, yang tai hiap baru akan melepaskanmu bila mana aku sudah ditemukan, mengapa engkau bisa muncul sendirian? Kemanakah beliau sekarang? Entah mengapa selama dua hari ini aku selalu merasa bimbang dan tidak tenteram, seakan-akan tertimpa sesuatu marah bahaya, rasanya selama hidupku ini belum pernah mengalami keadaan seperti ini. Yang mengalami bahaya selama dua hari ini ialah diriku, mengapa engkau yang merasa tidak tenteramalah, ini benar-benar sangat aneh, ujar Si Yohai Ji dengan tertawa. Sudah tentu tidak pernah terpikir olehnya bahwa sesungguhnya mereka adalah saudara kembar dan dengan sendirinya ada semacam ikatan batin, semacam telepati antara perasaan mereka, mimpi pun Si Yohai Ji tidak pernah menduga bahwa Hoa Bukaat sesungguhnya adalah saudaranya. Dengan senyum getir Bukaat juga berkata, ya, aku pun merasa heran, hati rasanya tidak tenteram dan senantiasa ingin keluar, seakan-akan ingin menemukan sesuatu kejadian yang aneh, tapi urusan apa, aku sendiri pun tidak tahu. Kemudian bagaimana tanya Si Yohai Ji? Mungkin Yan Tai Hiap melihat sikapku agak aneh, beliau bertanya padaku ada masalah apa, ku beritahukan perasaanku yang tidak tenteram dan ingin berjalan-jalan keluar. Semula ku kira Yan Tai Hiap pasti tidak mengizinkan, siapa tahu dia lantas meluluskan kehendakku. Kau ingin keluar dan dia membiarkan kau pergi begitu saja? Betul, jawab Bukaat. Si Yohai Ji menghela nafas, katanya, betapapun Yan Lam Tian memang berbeda daripada Tong Sian Sing. Bicara terus terang, kau dapat bertemu dengan tokoh seperti dia. Sungguh nasibmu sedang mujur. Bukaat terdiam. Bila mana hatinya mengagumi seseorang, maka mulutnya tidak akan mengutarakannya, apalagi orang yang dikaguminya adalah musuh bebu yutan Iho Akyong. Dengan tertawa tiba-tiba Si Yohai Ji berkata pula, tapi engkau juga tidak malu sebagai seorang kuncu, ksatria sejati, makanya dia mau melepaskan kau pergi begitu saja. Bila mana diriku, mungkin dia takkan melepaskan aku. Mengapakah suka mengaku dirimu bukan seorang kuncu, kata Bukaat dengan tertawa. Si Yohai Ji merenung sejenak, ucapnya kemudian, mungkin disebabkan sejak kecil tak pernah kulihat seorang pun yang berjiwa luhur, pada hakikatnya aku tidak tahu kuncu itu macam apa bentuknya. Bila mana pernah kulihat satu dua orang kuncu, mereka ternyata sering membuat kecewa padaku, mendadak ia bergelak tertawa dan menambahkan, bisa jadi lantaran di dunia ini terlalu banyak kuncu palsu, betul tidak? Jika kau dapatkan sebuah anggur kecut di antara satu onguk-anggur yang menarik, apakah lantas kau anggap semua anggur itu kecut? bertanya Bukaat dengan tertawa. Jikakah sudah makan yang kecut, apakah kau masih punya selera buat makan yang lain? Biarpun aku sudah makan lima buah yang kecut juga tetap ku makan yang keenam, sebab ku tahu apabila ku makan terus, akhirnya pasti akan mendapatkan anggur yang manis. Bila mana kau tidak mencoba makan lagi, bukankah kesempatan itu akan hilang selamanya? Terima kasih telah menonton!